Citayem Fashion Week tuh aneh loh kalau kita pikir-pikir Kok bisa gitu satu daerah tiba-tiba rame banget aja Dan rame nya bukan cuma jumlah tapi segala kalangan gitu Anak Citayem ada, Bojong Gede, Depok, Anak Jaksel, Jak Tim ada Bahkan model-model yang udah fashion show di luar negeri Konten kreator yang followers udah jutaan Ampe acara TV nasional juga dateng kesana Ampe Rituan Kamil juga dateng Ampe Pak Anies juga dateng bawa orang bule kesana Kok bisa ampe semua orang dan semua kalangan kesana dan setiap hari rame disitu Apa jangan-jangan Citayem Fashion Week ini emang dari awal tuh program pemerintah Yang tujuannya untuk naikin UMKM-UMKM orang-orang yang dagang disana Dan juga meningkatkan pendapatan brand-brand fashion lokal yang orang beli but dipakai disana Belum lagi pendapatan para pekerja kreatif yang dapat konten atau endorse dari sana Dan ini kan juga bikin orang jadi terbiasa naik kendaraan umum Terus mempromosikan wilayah, mengurangi angka pengangguran Banyak fungsinya men Ini konspirasi nih menurut gue Ini program negara kayaknya Dan ini kan bukan cuma di Sudirman doang Depok udah mulai mau niru Malang udah ikut juga, Bandung udah ikut juga Mungkin emang pengen dibikin supaya semua anak muda itu fashion show Biar nanti ngurang tuh angka tawuran, kriminal, trek-trekan liar, narkoba, pengangguran, ABG galau di Twitter Mungkin itu niat pemerintah Dan mungkin itu kenapa di Citayem Fashion Week itu ada bonge dan kurma Karena kan bonge, kurma, bonge, kurma, beka, bungkarno Nah gitu kan kebetulan banget Mungkin itu kenapa banyak banget disana yang pake erigo Karena kan ada RI dalam erigo Erigo gitu, erigo, ke erigo Yuk bisa yuk sukseskan program ini Kan seakan-akan begitu Mungkin itu kenapa ada janji jiwa disana Karena ini kayak janji dari pemerintah untuk memperbaiki jiwa-jiwa rakyatnya gitu Dan buat lo yang gak sadar Samping janji jiwa disana tuh langsung ada foto presiden loh di atas gedung Ini bukan tren men, ini revolusi Ini upaya dari negara untuk membudidayakan SDM Khususnya Genset Dan mungkin bisa membantu ekonomi negara juga Kita gak pernah tau Mungkin kalau di setiap kota ada Citayem Fashion Week Mungkin rupiah bisa melambung tinggi Lo tau sele bel kata-kata yang sering JJ bilang Asal lo tau ya Sele atau SLE itu Di dunia kedokteran tuh dikenal sebagai penyakit seribu wajah Dan bel itu adalah singkatan resmi dari Board of Economic Warfare Jadi sele bel itu artinya adalah seribu wajah dari jajaran alat perang ekonomi Untuk memperbaiki keuangan negara Maksud gue masa ya itu kebetulan sih Ini pasti terstruktur Pemerintah sengaja jadiin JJ itu duta nongkrong Dia tuh disana sering ingetin bocah-bocah sana Biar gak buang sampah sembarangan loh Supaya kelakuan mereka beradab gitu Mungkin itu untuk merepresentasikan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Mungkin kurma diajak karena namanya itu sama kayak buah Yang paling melekat dengan agama mayoritas di Indonesia Untuk merepresentasikan sila pertama Mungkin Roy nolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno Untuk mencerminkan sila kelima Ya keadilan sosial gitu Mungkin dia gak mau sekolah gratis ketika masih banyak anak sekolah yang harus bayar Dan mungkin buangnya bilang bahwa mereka akan pindah ke daerah pik Itu untuk menunjukkan kekompakan mereka Kemusyawarahan mereka Untuk merepresentasikan sila keempat Dan sila ketiga gak perlu representatif lagi Karena persatuan Indonesia kurang lebih udah terjadi disana Dimana lagi lu bisa ngeliat super model Ketawa-ketawa happy di zebra cross Sampingan sama bocah jaktim pake kaos dikis belel Yang rambutnya bawa asap angkot arimbi flyover pasar bo Dimana lagi lu bisa ngeliat bintang film layar lebar Emperan di trotowar Nyeruput nutrisari belewa Samping-sampingan sama bocah depok Yang celana jeansnya di gunung satu Dan hoodie roughnecknya palsu Dimana lagi lu bisa ngeliat persatuan Indonesia terjadi seintim ini Kalo bukan dicitayam fashion week Pantesan mereka tuh gak gentar diserang dari sisi manapun Banyak loh serangan buat mereka Banyak yang nyoba bubarin mereka Dibilang merusak estetik Buang sampah sembarangan Ketiduran di stasiun Menormalkan laki-laki pake boju cewek Tapi apakah mereka bubar? Apakah mereka ngedown? Apakah mereka langsung baca filosofi teras Terus bikin treat di twitter? Kagak Karena ada azaz-azaz Pancasila tadi Yang dulu dipake juga sama pahlawan-pahlawan kita Buat ngelawan penjajah Dihujat dan diancem seperti apapun Besoknya mereka tetep dateng Dengan semangat yang sama Dengan fashion yang sama Ngeruput nutrisari yang sama Paling bedanya yang kemarin melewah Besoknya jeruk peres Itu doang Gue gak kaget sih Kalo nanti sampe ada tim dokumenter dari Netflix Dateng buat ngeliput mereka Gue gak kaget kalo mereka akan masuk buku sejarah Yang akan dipelajarin oleh anak SD di tahun 2200 Karena ini mah bukan tren lagi Ini peristiwa nasional jatohnya Entahlah ya Kalo emang beneran konspirasi ini nyata Kita harus berterima kasih sama pemerintah sih Tapi ngomong-ngomong bahas cita yang fashion week kayak gini Masih aman gak sih Soalnya kan denger-dengar kemarin Ada orang kaya yang daftarin ke Haki tuh Kalo emang-ngomong bahas cita yang daftarin ke Haki